Sederalon program makan siang gratis di sekolah mulai diuji oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada selasa 5 Maret 2024. Kegiatan simulasi yang dilaksanakan di SMPN 1 Darul Imarah Aceh Besar disaksikan langsung oleh pejabat atau PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Aceh Besar. Pada simulasi makan siang gratis tersebut, siswa SMP diberikan jatah senilai 15.000 rupiah untuk setiap porsinya tersedia dua menu. Ada pun daftar menu pertama nasi terdiri dari ayam goreng, sayur buncis dan wortel, telur dan pisang. Sedangkan menu kedua, tahu goreng, terdiri dari tahu kukus, toge, lontong, bumbu kacang dan pisang. Simulasi makan siang gratis yang diinisiasi oleh Dewan Guru dan Komite Sekolah SMPN 1 Darul Imarah itu diprioritaskan bagi pelajar yatim dan yatim piatu di SMPN 1 Darul Imarah. Buahnya enggak taro? 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 Nah ini seperti apa? Kita udah mulai simulasi ini? Ya Alhamdulillah Aceh Besar, ya inisiasi dari Konkondinas Pendidikan bersama guru. Ya mereka juga melihat perkembangan provinsi lain, keubatan lain sudah mulai melakukan simulasi. Jadi, ya hari ini kita bersyukur bisa melaksanakan simulasi ini sama seperti kita coba lah. Dengan simulasi nanti kita tahu ya apakah ya kalau kita hari ini menyebutkan makan siang bergizi. Apakah dengan Rp15.000 rencana pemerintah nanti bisa mencukupi gizi kita di keubatan kita? Apakah masih kurang dan sebagainya? Karena harga pangan ataupun harga sebagus ya keubatan kota juga berbeda-beda berreatif. Dari itu kita bisa tahu kita nanti kekuatan apakah anak-anak kita bisa mendapatkan ya makanan siang bergizi dengan ya kedoman anggaran yang sudah ditetapkan ataupun kurang ataupun makan lebih. Ya itu sangat variatif dan hari ini menjadi ya ataupun kurang ataupun makan lebih. Ya itu sangat variatif dan hari ini menjadi ya titik balik bagi kita di sini semua. Jalan dinas pendidikan juga lah-lah kita tahu posisi kita nanti anak-anak ini juga yang melakukan simulasi hari ini. Meskipun banyak hal yang sudah dijalankan ya seperti tadi ya galon-galon air bersih sudah terlebih dahulu ada di setiap kelas. Itu salah satu yang juga memberikan dukungan yang kuat. Jadi anak-anak ini tinggal membawa tumbler kemudian ke depan juga kita kurangi ya untuk menjaga lingkungan dari bahan-bahan yang berplastik. Tempat-tempat makanan mereka juga. Keterkaitan dengan dana bos atau tidak nanti? Kita masih menunggu kebijakan dari posat ya hari ini seperti kita sampaikan tadi dari Buku Kepala Sekolah. Ya dari sejarah Perkota Royong yang menyumbangkan untuk simulasi ini Alhamdulillah tanpa menggunakan anggaran apapun ke depan bagaimana program ini kita siap sama jenis kompok pindah di Kabupaten Aceh Besar. Ketukung program-program pemerintah posat di Kabupaten Aceh Besar. Dan insya Allah ya ini perdana di Provinsi Aceh. Dan ketika kita diminta untuk ya informasi lain-lain terhadap kesiapan ini nanti ke depan. Kita sudah bisa gambarkan dan bisa berikan informasi terkait pelaksanaan khususnya di Kabupaten Aceh Besar sendiri. Apakah diterapkan setiap hari? Atau ada hari-hari terbitur? Ya kemungkinan mungkin setiap hari ya. Setiap hari. Hari ini kita bersyukur juga kita di negeri syariah ini simulasi ini juga Dewan Guru semua konfadri MPD memilih dari mereka anak-anak yang orang buahnya sudah tidak masalah mereka. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.